Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini di minggu kedua pembelajaran Tapi masih pertemuan pertama pada materi pembelajaran IPA Bu Novi harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat Setelah libur panjang kemarin Hari ini kita masuk di awal semester 2 Nah, sebelum masuk ke materi pembelajaran Hari ini Bu Novi hanya akan membahas tentang kontrak belajar IPA Jadi kontrak belajar ini hanya akan berlaku pada mata pelajaran IPA Selama di semester 2 ini Yang pertama ada materi-materi yang akan kita bahas di semester 2 Yang pertama ada tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari Yang kedua ada materi sistem pernafasan manusia Yang ketiga ada materi sistem ekskresi manusia Yang keempat ada getaran gelombang dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari Dan yang kelima adalah cahaya dan alat opti Ini adalah 5 materi yang akan Bu Novi bahas di semester 2 ini Lalu selanjutnya adalah kalender KBM Atau kalender kegiatan belajar mengajar Karena ada 5 materi Dan ada 5 ulangan harian yang kalian ikuti PTS akan dilaksanakan setelah materi selesai sampai dengan bab ketiga Lalu materi keempat dan kelima Setelah itu baru diadakan pas Jadi ada 5 ulangan harian 1 PTS dan juga 1 pas yang akan kalian ikuti Ulangan harian akan Bu Novi laksanakan setelah materi pembelajaran itu selesai Jadi per bab ya nanti ulangan hariannya Selanjutnya adalah penilaian Penilaian Bu Novi ambil itu meliputi nilai ulangan harian Nilai tugas PTS dan PAS untuk penilaian pengetahuan Lalu nanti akan ada diskusi dan praktikum Seperti semester sebelumnya Untuk penilaian keterampilan Keaktifan dan ketepatan pengumpulan tugas Akan memperai tambahan 5 poin dari Bu Novi Yang nanti bisa dikalkulasikan Untuk membantu kalian jika nilai ulangan harian Nilai PTS dan nilai PAS kalian mengalami penurunan Jadi poin tambahan ini bisa digunakan untuk meningkat Menaikan nilai ulangan kalian Gitu ya Lalu aturan pembelajaran Nanti dalam aturan pembelajaran ini Siswa harus mengikuti pembelajaran online tepat waktu Yaitu pukul 7.45 atau jam 8 kurang 15 Bu Novi akan melakukan presensi di Whatsapp Untuk mengecat kesiapan kalian Dan Bu Novi juga bisa random video call kalian Seperti semester sebelumnya Yang kedua Siswa yang melanggar poin 1 selama 3 kali Jadi kalau Bu Novi sudah presensi Kalian tidak mengisi presensi Kalian tidak bisa mengikuti Jika kalian mengulangi hal itu sampai 3 kali Jadi harus minta izin lagi ke wali kelas Untuk mengikuti pembelajaran Yang ketiga Siswa harus bersikap sopan dan satun Selama pembelajaran daring berlangsung Jadi kalau ada sesi diskusi tanya jawab Silakan menggunakan bahasa yang baik dan sopan Untuk menanyakan tentang materi Jadi tidak boleh keluar dari materi yang dibahas Yang keempat Siswa dilarang mengaktifkan aplikasi lainnya Yang menduk Yang Kecuali diminta oleh guru Misalnya waktu pembelajaran daring Kalian main game Itu tidak boleh ya Yang kelima Siswa harus mengerjakan semua tugas dari guru Yang berhubungan dengan pelajaran Apabila tidak mengerjakan Mengangkapi dengan remedy Ingat Untuk mata pelajaran IPA Deadline pengumpulan tugas Khusus adalah pukul 8 di hari Selasa Kalau yang mengumpulkan pukul 8 lewat 5 menit Itu sudah ter Jadi khusus IPA Deadline pengumpulannya adalah jam 8 Di hari Selasa Begitu ya Siswa harus menaati aturan di atas Dan kontrak belajar ini Berlaku selama semester Pada pembelajaran IPA Jadi untuk minggu ini Bunofi hanya akan membahas tentang kontrak belajar Kalian tidak akan punya tugas Ya Jadi di minggu ini kalian masih belum punya tugas Kita akan mulai pembelajaran kita pada Senin depan 18 Januari 2021 Demikian kontrak belajar ini Tolong diperhatikan benar-benar Di jaga kedisiplinannya Terutama mengenai Tenggak waktu Pengumpulan tugas Kembali Bunofi ingatkan Kalau IPA itu Pengumpulan tugasnya Makimal hari Selasa Jam 8 pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati